Jodoh Raja Wali, Jilid 46. Kau, kau boleh sekalian maju membelanya, boleh dikeroyok dua aku tidak akan surut selangkah pun bentaknya dan pedangnya sudah digerakan menyerang siangin. Bocah bermulut lancang dan kurang ajar siangin juga sudah marah sekali dan dia menganggap darah berpakaian hitam itu benar-benar tidak tahu sopan santun serta sombong sekali, maka dia cepat menggerakkan payungnya dan menangkis. Keringk, terangk, bunga api berpijar ketika ujung payung bertemu dengan ujung pedang dan berkali-kali mereka sudah mengadu senjata dan saling serang dengan hebatnya. Eh eh, apa yang terjadi ini tiba-tiba Tian Bu telah datang dengan loncatan kilat, di tangan kirinya dia memegang seekor kelinci gemuk. Bu T. Oh, Liko Tian Bu gerang bukan main melihat kakaknya, akan tetapi matanya terbelalak memandang kepada dua orang darah yang sedang bertanding hebat itu. Dia kagum juga melihat siangin yang dapat mengimbangi gerakan pedang Hwe Eli yang ganas, dan melihat gadis itu memainkan payungnya dengan gaya yang demikian indah seperti orang menari, teringatlah dia. Gadis berpayung. Tentu saja. Mana mungkin dia dapat melupakan seorang gadis seperti siangin. Apalagi seorang gadis yang pernah dicilumnya. Gadis itu kini makin dewasa dan makin cantik jelita. Karena bingung dan khawatir melihat pertandingan dengan senjata itu, Tian Bu tanpa disadarinya sendiri melepaskan kelinci yang tadi dengan susah payah ditangkapnya dan dia mendekati tempat pertempuran itu sambil berseru, nanti dulu. Tahan senjata. Ayuh, berbahaya sekali. Siangin meloncat ke belakang dan tentu saja dia segera mengenal siluman kecil. Dan setelah kini dia melihat wajah siluman kecil, hampir dia menjerit. Itulah dia orang yang dicarinya selama ini. Suma Tian Bu. Tapi dia itu siluman kecil. Lihat rambutnya yang putih semua. Kau, siluman kecil ataukah Suma Tian Bu? Tanyanya dengan suara tertahan-tahan dan mukanya berubah agak pucat. Tian Bu tersenyum dan menjura. Kedua-duanya, boleh pilih yang manapun. Kini taulah siangin bahwa orang yang selama ini dicari-carinya bukan lain adalah siluman kecil. Dan siluman kecil kini agaknya bersama darah cantik berpakaian hitam ini. Buktinya kini siluman kecil berdiri di dekat darah berpakaian hitam itu, kelihatan memihaknya. Sungguh aneh sekali, dia merasa betapa hatinya panas bukan main, panas dan marah. Bagus. Kau boleh maju sekalian mengeroyoku katanya dan dengan hebat dia sudah menerjang maju dengan payungnya, menyerang Hwe Ali. Siluman jahat Hwe Ali juga memaki dan pedangnya bergerak menangkis, lalu dia balas menyerang yang juga dapat ditangkis oleh siangin. Terjadilah pertandingan yang amat seru, sengit, namun sedemikian indah gerakan kedua orang darah yang sama cantiknya ini sehingga dua orang kakak beradik dari Pulau Es itu sampai melongo dan amat tertarik. Terdapat persamaan gerakan dari kedua orang darah itu, keduanya seperti sedang menari-nari, bukan sedang berkelahi, apalagi karena senjata siangin adalah sebatang payung yang dapat terbuka dan tertutup. Dan gerakan Hwe Ali juga indah sekali. Hal ini tidaklah aneh karena selama dia tinggal bersama putri Shanti Dewi, Hwe Ali ajari menari oleh putri butan itu dan memang Hwe Ali suka sekali menari sehingga gerakan silatnya tanpa disadarinya sendiri telah kemasukan gerak tari yang indah, namun tidak kehilangan keganasannya. Kakak beradik itu saling pandang dari jauh dan keduanya mengangguk, seolah-olah dengan pandang mati mereka itu keduanya sudah sepakat untuk membiarkan dua orang darah yang sama cantik jelita dan sama pandainya menari dan bersilat itu melanjutkan pertandingan mereka dan mereka berdua diam-diam menjaga untuk melindungi dan mencegah kalau sampai ada bahaya mengancam keduanya dari perkelahian itu. Siang In yang sudah menjadi marah dan kini juga penuh dengan hati panas melihat betapa Tian Bu yang dicari-carinya selama ini ternyata berduaan dengan darah cantik ini, membuat kemarahannya bertumpuk-tumpuk, kini mengeluarkan kepandainya yang istimewa, permainan payungnya yang didapatnya dari gurunya, yaitu si Tian Ho Atsu kakek yang bertapa di Goang Watengkorak. Memang senjata payung adalah senjata yang istimewa dan karena keandahannya ini maka membingungkan lawan. Apalagi ketika payung itu terbuka tertutup seperti permainan pedang yang dilindungi Tameng, bahkan batangnya yang bengkok itu dipergunakan oleh Siang In untuk mengait leher lawan, sejenak Hwe Eli menjadi tergesak dan dibikin kacau permainan pedangnya. Akan tetapi tentu saja Siang In tidak dapat merobohkannya, apalagi menerobos lingkaran sinar pedang yang hebat itu, hanya mampu mendesak darah pakaian hitam itu. Serang gagang payungnya, serang bagian tengah tubuhnya tiba-tiba Tian Bu berkata lirih namun terdengar jelas oleh Hwe Eli dan juga tentu saja oleh Siang In. Mendengar ini, Hwe Eli melihat lowongan itu dan begitu gagang pedang menyambar ke arah gagang payung, Siang In menjadi sibuk dan cepat dia menarik payungnya ke belakang. Kesempatan itu dipergunakan oleh Hwe Eli dengan baik. Ha-i-i bentaknya dan dia menekuk lengan kirinya, menyikut perut Siang In. Ih Siang In terkejut dan mengangkat kakinya mengelak. Jaris perutnya kena disikut. Hwe Eli menang angin dan terus mendesak dengan pedangnya sehingga Siang In terpaksa mundur-mundur sambil memutar payungnya yang terbuka seperti perisai. Kini berbalik terdesaklah Siang In dan hatinya makin panas, makin sakit melihat kenyataan betapa Tian Bu, pemuda yang selama ini dicari-carinya sampai dia jauh-jauh pergi ke butan, pemuda yang seringkali membuatnya bangun dari tidur karena mimpi, pemuda yang pernah menciumnya, selain gulang-gulung dengan darah pakaian hitam yang cantik jelita ini, juga membantu darah ini dan memberi petunjuk sehingga hampir saja dia mati. Betapa kejam hati pemuda itu. Siang In merasa kedua matanya panas dan dia menahan air matanya ketika dia terus memutar payungnya melindungi tubuhnya dari serangan pedang yang amat ganas dari lawannya. Mendadak terdengar Kian Li berkata, pertahanan bawahnya lemah, pergunakan tendangan untuk menghalau desakan. Juga suara Kian Li ini jelas terdengar oleh kedua orang darah itu. Siang In menjadi girang dan cepat dia menggunakan kedua kakinya menendang secara bertubi-tubi dengan ilmu tendangan Soan Hang T.W.I. Kedua kakinya bergerak dengan cepat sekali dan payungnya tetap menahan pedang Hwe E.L.I. di bagian atas. Terkejutlah Hwe E.L.I. Terkejut dan juga marah bukan main. Kian Li telah membantu perempuan ini. Hampir dia menjerit dan menangis. Jelas bahwa Kian Li mencinta perempuan cantik ini, tentu Kian Li telah terpikat oleh kegenitan wanita ini. Dia terpaksa mundur lagi agar jangan sampai terkena tendangan. Pertandingan itu menjadi makin seru dan makin indah, juga lucu. Kadang-kadang Kian Bu memberi petunjuk kepada Hwe E.L.I. Dan sebaliknya Kian Li memberi petunjuk kepada Siang In. Sebetulnya, kedua orang kakak beradik ini memberi petunjuk tanpa maksud untuk mencelakakan seorang di antara kedua darah itu, melainkan merasa sudah sepatutnya memberi petunjuk teman seperjalanan yang terbesar. Biarpun mereka memberi petunjuk, namun di dalam hati mereka tidak berpihak, bahkan selalu menjaga untuk segera turun tangan mencegah kalau sampai ada yang terancam bahaya terluka. Tetapi, tanpa mereka sadari, sikap mereka ini makin menghancurkan hati dua orang darah itu yang terus bertanding mati-matian dengan hati dibakar cemburu dan kebencian. Kalau dibuat perbandingan tingkat kepandayan silat antara dua orang darah itu, harus diakui bahwa tingkat kepandayan Hwe E.L.I. sedikit lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Siang In. Hwe E.L.I. semenjak kecil sudah digembleng oleh seorang yang amat tinggi kepandayannya seperti Hak Tiaw Lomo. Sebagai anak angkat yang dicintanya, tentu saja kakek iblis itu menurunkan semua ilmunya kepada Hwe E.L.I. Kemudian, Hwe E.L.I. menjadi murid dari Ceng Ceng, istri dari sinaga sakti Gulun Pasir. Sungguh pun menurut janjinya dahulu Hwe E.L.I. hanya akan berguru tentang racun dan pukulan beracun, akan tetapi karena Ceng Ceng kini tidak lagi menyukai ilmu itu, guru ini telah menurunkan ilmu-ilmu silat, bahkan telah membersihkan ilmu silat dari kaum hitam yang dipelajari oleh darah itu dari ayah angkatnya. Maka tidaklah mengherankan apabila dalam pertempuran ini, akhirnya Hwe E.L.I. yang dapat mendesak Ceng Ceng dengan sinar pedangnya yang memang hebat sekali itu. Sifat dari ilmu pedang yang dimainkan oleh Hwe E.L.I. masih amat ganas dan dasyat, sungguh pun Ceng Ceng sudah banyak menyuruhnya membuang bagian-bagian yang terlalu ganas dan keji. Karena memang kalah dalam hal mainkan senjata, akhirnya Siang In yang sudah marah dan tak mau kalah itu kemudian menggunakan kekuatan sihirnya. Dia berkemak kemik, mengerahkan kekuatan batinnya dan memandang dengan sepasang matanya yang bersinar-sinar, lalu terdengar dia bersuara seperti orang bersenamdung, nona pakaian hitam yang galak, engka sudah lelah dan menyerahlah kepada nonamu, berlututlah. Aneh sekali, mendengar senandung ini, tiba-tiba saja Hwe E.L.I. merasa tubuhnya lemas dan kehilangan tenaga. Pada saat itu, hampir saja dia menjatuhkan diri berlutut kalau saja tidak terdengar suara kian bu yang mengeluarkan bunyi melengking panjang. Suara lengking yang aneh dan perlahan, akan tetapi penuh getaran dan seketika Hwe E.L.I. merasa biasa kembali dan pedangnya kembali menjadi ganas. Kembali si yang ingin merasa hatinya tertusuk, karena untuk kesetian kalinya kian bu membantu Hwe E.L.I. Tadinya, kedua kakak beradik ini hanya ingin menonton permainan silat yang indah itu dan saling membantu supaya tidak sampai ada yang celaka, akan tetapi lambat laun mereka berdua terseret pula dan masing-masing merasa heran. Kian L.I. mulai memandang dengan terheran-heran dan dengan hati penuh pertanyaan. Adiknya itu membela Hwe E.L.I. mati-matian, dan mereka berdua juga sudah melakukan perjalanan bersama, kelihatan begitu mesra. Dan memang adiknya itu mempunyai watak yang cocok sekali dengan Hwe E.L.I. Ah, mengapa dia begitu bodoh? Tidak salah lagi, adiknya itu, kian bu, tentu jatuh cinta kepada putri Hwe E.L.I. ini. Dia tidak tahu bahwa diam-diam kian bu juga menduga demikian. Kakaknya melakukan perjalanan bersama dengan si yang ingin dan kakaknya membantu si yang ingin mati-matian. Siang Nen memang cantik jelita dan demikian menarik, maka sudah sepatutnya lah kalau kakaknya itu jatuh cinta kepada darah itu. Diam-diam dia merasa bersyukur sungguhpun ada perasaan aneh menyelinap di dalam hatinya. Mengapa tidak kepada Hwe E.L.I. kakaknya mencinta? Dia tahu benar bahwa Hwe E.L.I. cinta kepada kakaknya. Hwe E.L.I. telah begitu berterus terang kepadanya bahwa darah ini amat mencinta kian li. Kakaknya. Dan kini melihat ke gejala-gejalanya, agaknya Tian Li jatuh hati kepada darah berpayung yang memang sejak dulu pandai bergaya itu, cantik jelita, manis dan memikat sehingga sukar mencari keduanya darah seperti si yang ingin. Cukuplah, In Mui, cukuplah, kita adalah orang-orang sendiri, tidak perlu berkelahi. Akhirnya Tian Li meloncat di antara kedua orang darah itu dan melerai. Juga Tian Bu meloncat di depan Hwe E.L.I. Melihat betapa Tian Li menyebut L.N.Mui demi Tian mesranya kepada darah itu, Hwe E.L.I. tak dapat menahan lagi kemarahannya dan dia lalu membalikan diri dan lari dari situ sambil terisak menangis. Melihat ini, Tian Bu menjadi khawatir sekali dan juga mengejar dengan cepat. Akan tetapi Hwe E.L.I. tidak mau berhenti dan terus berlari, biarpun dihibur dan dibujuk oleh Tian Bu untuk berhenti. In Mui, mereka itu bukanlah orang lain. Akan tetapi baru berkata sampai di sini, Xiang In yang hatinya makin panas melihat Tian Bu mengejar Hwe E.L.I., juga membalikan tubuhnya dan lari sambil menangis pula. Tian Li terkejut dan cepat mengejar. Demikianlah, dua orang garus itu melarikan diri ke jurusan yang berlawanan, dikejar oleh kedua orang pemuda itu yang tidak sempat untuk bicara lagi. Dua orang pemuda yang menjadi bingung sekali. Setelah napasnya hampir putus karena berlari terus sambil menangis, akhirnya Xiang In berhenti dan menjatuhkan dirinya di atas rumput. Muka dan lehernya penuh peluh dan mukanya agak pucat. Tian Li juga duduk di atas rumput. Hatinya menyesal sekali mengapa pertandingan itu berakibat sedemikian berlarut-larut. Jadi, jadi si Luman kecil itu adalah adikmu, Sumatian Bu itu akhirnya Xiang In berkata dengan terengah-engah. Benar, sudahkah engkau mengenalnya Tian Li balas bertanya. Dan darah itu, siapakah dia? Ahaha, dia itu bernama Kim Hwe E.L.I., dia puteri dari Hektiaw Lomo. Hmm, pantas. Dan adikmu itu, si Luman kecil itu agaknya jatuh cinta kepadanya, ya? Tian Li merasa sukar untuk menjawab. Dia tidak tahu dengan pasti, tetapi melihat betapa tadi Tian Bu membantu darah pakaian hitam itu. Yah, agaknya begitulah, jawabnya tanpa dipikir panjang. Karena apa salahnya menjawab demikian, pikirnya. Mari kita jumpai mereka. Tidak sudi. Kalau aku bertemu dengan perempuan itu, akan kubunuh dia. Tiba-tiba Xiang In berkata, suaranya penuh kebencian. Tian Li terkejut bukan main dan mengangkat muka memandang wajah yang cantik itu dengan penuh selidik. Tidak biasa Xiang In marah-marah seperti ini. Maka dia pun mengambil keputusan untuk tidak mempertemukan kedua orang darah yang sedang diamuk kemarahan itu. Memang Hue Li telah berlaku keterlaluan, pikirnya, melemparkan batu itu sehingga pakaian Xiang In menjadi kotor. Dia tidak mengerti mengapa darah itu berbuat seperti itu. Dia menarik napas panjang karena menduga bahwa Hue Li masih berwatak kekanak-kanakan dan mungkin ketularan watak Hek Tiaw Lomo. Sayang, pikirnya. Darah itu tidak jahat seperti ayahnya, mudah-mudahan saja Tian Bu akan dapat mendidik dan menuntunnya ke jalan benar. Sementara itu, Hue Li akhirnya juga berhenti karena kehabisan napas. Dia duduk menangis. Tian Bu duduk di depannya, tidak dapat membuka mulut karena dia tahu bahwa Hue Li marah bukan main. Dia, dia telah jatuh cinta kepada gadis siluman itu teriaknya dan kembali dia menangis. Tian Bu menarik napas panjang. Dia sendiri juga meragukan kakaknya, mungkin saja kakaknya jatuh cinta kepada Xiang In. Memang darah itu amat cantik jelita. Belum tentu, hanya dugaan saja, katanya menghibur Hue Li. Dia tahu kini bahwa Hue Li marah-marah karena cemburu, lebih baik kita jumpai mereka dan kita bicara dengan baik-baik. Gadis itu bukan musuh. Hem, agaknya engkau sudah kenal dia. Siapakah dia? Namanya Teng Xiang In, dia murid dari Sitian Ho Atsu. Hem, kakek tukang sihir itu? Pantas saja dia menjadi siluman. Kalau aku bertemu dengan dia, harus kubunuh siluman itu. Melihat kemarahan dan kebencian Hue Li, Tian Bu beranggapan bahwa memang belum waktunya menemui kakaknya dan Xiang In, karena kalau hal itu terjadi, sukarlah untuk menahan gadis ini mengamuk. Kalau begitu, mari kita melanjutkan perjalanan. Kalau engkau tidak dapat menemukan jalan rahasia itu, sebaiknya kita langsung saja naik ke atas tembok benteng. Pada saat Tian Bu bicara dengan Hue Li dan Tian Li bicara dengan Xiang In itulah tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk dari jauh. Itulah suara pasukan-pasukan dari kerajaan yang mulai menyerbu benteng dan seperti kita ketahui, penyerbuan dua kali dalam sehari yang diatur oleh Putri Milana itu mengalami kegagalan. Kali ini Putri Milana merasa pusing bukan main. Benar-benar dia dibuat tidak berdaya oleh General Kau karena segala usahanya untuk menggempur benteng itu selalu gagal dan anak buahnya selalu dipukul mundur. Agaknya siasat apapun yang digunakannya, telah diketahui belaka oleh General Kau sehingga tidak ada hasilnya sama sekali. Ketika beberapa hari kemudian kembali dia mengusahakan penyerbuan besar-besaran. Di antara hujan anak panah, terlihat sebatang anak panah yang diikat sehelai surat. Seorang prajurit memungut anak panah ini dan cepat menyerahkan surat yang dibawa oleh anak panah itu. Putri Milana cepat membacanya dan ternyata surat itu adalah tulisan dari General Kau liang sendiri. Panglima Putri Milana Jangan menyerang. Kepung saja rapat-rapat. Kami akan bakar gudang ransum. Tunggu gerbang dan menara meledak, baru serbu. Kalau tidak menurut ini, takkan berhasil. General Kau liang Putri Milana merasa girang membaca surat ini, akan tetapi juga meragu. Apa maksud General itu? Bagaimana kalau berita yang dikirim ini palsu? Akan tetapi, General Kau menyebut kami, siapa tahu General itu telah berhubungan dengan suaminya yang dia percaya tentu telah berhasil menyelundup ke dalam benteng. Memang tidak salah dugaan Panglima Wanita ini. Dengan kepandainya yang tinggi, tentu tidak begitu sukar bagi Dabun Beng untuk menyelundup masuk dengan kero merayap tembok dan menghindarkan diri dari jebakan-jebakan yang dipasang di atas tembok. Dia tidak begitu sembrono sehingga dia dapat menyelingap masuk ke dalam benteng itu tanpa diketahui oleh seorang pun. Benarkah tidak diketahui oleh seorang pun? Kiranya tidak demikian, karena betapapun lihainya Bun Beng, tetap saja dia tidak tahu bahwa tanpa disadarinya sendiri kakinya menginjak alat rahasia yang akibatnya hanya General Kau seorang yang mengetahui akan kedatangannya. General ini ketika membangun benteng dan membuat alat-alat jebakan dan alat-alat rahasia, dia mendam memasang semacam alat rahasia yang kalau dilanggar oleh penyelundup, hanya dia seorang yang mengetahuinya. Dan begitu mengetahui, dia sudah cepat berhubungan dengan Heksin Tawong dan Ang Siocya secara rahasia pula. Bagaimana pula ini? Ternyata Ang Siocya dan suhunya yang amat cerdik itu, dengan kepandayan mereka menyamar dan mendandani orang, telah dapat menarik hati koksu dan mereka berdua selamat dan diampuni dari dosa-dosa mereka ketika mereka menyamar sebagai Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawil Alokawaii dahulu itu, bahkan mereka lalu diangkat sebagai pambantu-pambantu yang selalu diawasi gerak-geriknya. Mereka, seperti juga Jenderal Kau, tidak boleh keluar, akan tetapi kecerdikan Ang Siocya tidak memungkinkan koksu dan kaki tangannya mengetahui betapa guru dan murid ini secara diam-diam mengadakan hubungan rahasia dengan Jenderal Kau Oliang. Tawong dan Ang Siocya segera tahu akan duduknya semua perkara, dan tahu pula bahwa Jenderal itu membantu pihak pemberontak hanya karena terpaksa oleh keadaan, yaitu karena semua keluarganya tertawan. Maka, dengan cerdik Ang Siocya kemudian menghubungi Jenderal ini yang segera menaruh kepercayaan besar kepada mereka dan diam-diam dua orang ini menjadi pembantu-pembantu Jenderal Kau Oliang yang seperti telah diduga oleh puterannya sendiri dan oleh Gak Bun Beng dan para orang gagah lainnya, dia tidak mempunyai rencana yang hebat terhadap para pemberontak yang telah memaksanya berhianat itu. Maka, ketika Jenderal Kau tahu akan kedatangan orang pandai, karena hanya orang pandai sekali sajalah yang tidak sampai melanggar jebakan-jebakan, hanya tanda rahasia untuk dirinya sendiri, cepat dia memberi tanda rahasia kepada Ang Siocya dan Ngulunya untuk menyambut kedatangan orang pandai itu dan dia menunjukkan di mana tempat orang pandai itu datang yang diketahuinya dari alat rahasia yang oleh Bun Beng telah dilanggar itu. Demikianlah, dapat dibayangkan betapa kagetnya Bun Beng ketika baru saja dia melayang turun di tempat yang amat sungi, di taman yang indah dalam benteng itu, suara wanita yang halus menegurnya, Selamat datang, sahabat. Baru saja berhenti bicara mulut Ang Siocya, tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemas karena orang itu dengan kecepatan kilat telah menotoknya tanpa ia mampu bergerak sama sekali. Ang Siocya terkejut bukan main dan dengan tidak berdaya sama sekali dia merasa betapa tubuhnya dipondong dan dibawah ke belakang sebuah gudang, di mana terdapat lampu penerangan. Orang itu memeriksanya di bawah lampu dan ketika melihat bahwa dia benar-benar seorang wanita muda yang cantik, orang itu kembali membawanya menyelinap ke dalam gelap lalu membuka totokannya, Akan tetapi jari-jari tangan yang kuat menempel di tengkuknya dan orang itu berkata, jawablah baik-baik. Kalau berteriak, sekali tekan kau akan mati. Sialan dan kalan Ang Siocya atau Keng S.W.I.H.W.A. itu mengomel dan merengut, mengerling kepada laki-laki setengah tua yang lihainya bukan alang kepalang itu. Laki-laki itu adalah bundeng dan dia merasa sungkan juga harus menggunakan kekerasan terhadap seorang wanita yang ternyata adalah seorang gadis muda yang cantik. Akan tetapi dia berada di sarang musuh, di dalam benteng yang berbahaya dan kedatangannya yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan hati-hati itu ternyata telah ketahuan oleh gadis ini. Hayo kau cepat bawa aku kepada jenderal kau, dan jangan sampai ketahuan oleh penghuni lain dari benteng ini. Awas, nyawamu berada di tanganku. Akan tetapi jawaban gadis itu benar-benar mencengangkan bundeng. Justeru aku menyambutmu adalah atas perintah jenderal kau liang yang sudah mengetahui akan kedatanganmu. Akan tetapi ternyata kau bukan manusia baik-baik, melainkan seorang yang kasar dan kejam. Tidak, aku tidak mau membawamu kepada jenderal kau, karena agaknya engkau berniat buruk. Biarpunkah seribu kali membunuh aku, aku angsyocya yang sudah berani memasuki sarang naga dan harimau ini tentu tidak takut. Mampus marah sekali angsyocya, bukan hanya karena dia diancam dan diperlakukan dengan kasar, Akan tetapi melihat kenyataan betapa dia sama sekali tidak berdaya, tidak berkutik ketika ditangkap dan dibawa ke tempat terang lalu diseret lagi ke tempat gelap, Dibebaskan totokannya dan kini tengkuknya diancam. Seperti ayam yang sama sekali tidak berdaya. Padahal biasanya dia amat mengandalkan kepandainya. Ah, maafkan aku, siapakah engkau bun Beng bertanya. Hem, orang kasar. Engkau lah yang harus lebih dulu memperkenalkan diri, baru aku akan mempertimbangkan apakah engkau pantas untuk ku bawa kepada jenderal kau ataukah tidak. Menghadapi gadis yang ternyata berani mati ini, bun Beng merasa tidak berdaya. Akan tetapi dia sudah amat tertarik, karena kalau gadis ini adalah pembantu jenderal kau, bahkan tadi menyatakan bahwa gadis ini sudah berani memasuki guah-guah harimau dan naga, maka berarti bahwa gadis ini bukanlah kaki tangan dari musuh. Namaku adalah gak bun Beng, jenderal kau tentu mengenalku. Sepasang mati yang jeli itu terbelalak. Gak, gak tai hiap pang syo cia berseru dengan kaget sekali. Ah, maafkan aku yang tidak mengenal tai hiap, mari kita cepat pergi dari sini, menemui suhu. Tai hiap harus cepat menyamar, sesuai dengan rencana kami atas perintah jenderal kau, bisiknya. Tanpa ragu-ragu lagi ang syo cia menggandeng tangan pendekar itu dan dibawanya pergi menyelingap melalui semak-semak dan memasuki pintu belakang sebuah pondok. Mereka tiba di dalam sebuah kamar dan di situ telah menanti seorang kakek yang mukanya hitam. Kakek itu segera menjurah dan berkata, selamat datang, gak tai hiap, kami sungguh lega dan girang sekali melihat tai hiap datang. Bun Beng memandang penuh perhatian akan tetapi dia tidak mengenal kakek dan gadis ini, walaupun kini dia dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Gadis itu benar-benar seorang gadis muda yang cantik dan lincah, nampak gagah dan berani, sedangkan kakek itu biarpun mukanya hitam, namun memiliki sepasang metu yang tajam. Bun Beng segera menjurah kepada mereka. Agaknya Jiwi telah mengenalku, akan tetapi maaf kalau aku tidak mengenal siapa Jiwi dan apa hubungan Jiwi dengan Jenderal Kau. Sebelum guru dan murid itu sempat menjawab, terdengar pintu depan diketuk orang. Guru dan murid itu kelihatan terkejut dan terdengar Tawong bertanya, siapa di luar? Tawong, apakah Ang Sio Chia di dalam? Mendengar suara Ngo Oke, guru dan murid itu makin kaget dan Bun Beng dengan tenang dan waspada mengamati gerak-gerik mereka. Aku di sini. Ada apakah? Sian Su tanya Ang Sio Chia. Aku disuruh oleh Kok Su untuk memanggilmu, Ang Sio Chia. Ada urusan penting hendak dibicarakan. Sekarang juga terdengar suara dari luar itu. Ang Sio Chia memandang gurunya yang mengangguk, dan gadis itu lalu melangkah menuju ke depan untuk membuka pintu depan. Dia itu Ngo Oke Toat Beng Sian Su, saya harus membayangi dan melindungi murid saya, harap Tai Hiap tunggu di sini. Tentu saja Bun Beng belum percaya sepenuhnya kepada guru dan murid yang belum dikenalnya itu, maka dia berkata, biar aku yang membayangi. Tau Wong terkejut bukan main dan seperti yang dialami oleh muridnya tadi, tiba-tiba saja dia merasa tubuhnya telah lemas karena tertotok. Sebetulnya, tingkat kepandayan Tau Wong sudah cukup tinggi dan kiranya tidaklah akan demikian mudah bagi Bun Beng untuk menotok kaget itu dengan sekali gerakan saja, Akan tetapi gerakan Bun Beng tadi sama sekali tidak disangka-sangka oleh kaget itu sehingga dia hanya melihat tangan pendekar itu berkelebat dan tahu-tahu dia telah roboh lemas. Akan tetapi si Raja Maling ini tidak menjadi heran karena dia sudah mendengar nama besar pendekar Gak Bun Beng ini sebagai seorang pendekar yang luar biasa tinggi ilmunya. Ang Sio Chia sudah membuka pintu dan mengikuti kaget tinggi seperti pohon bambu itu keluar dari pondok. Nona ini memang sengaja bersih cepat agar Ngo O Ke tidak melongok ke dalam di mana terdapat seorang asing. Dia tidak tahu betapa Bun Beng malah telah merobohkan gurunya dan kini bagaikan bayangan setan telah mengikutinya dengan dam diam dari jarak tidak terlalu jauh, Akan tetapi dengan amat hati-hati karena Gak Bun Beng sudah terkejut sekali ketika mendengar dari si Raja Maling tadi bahwa si Jangkung itu adalah Ngo O Ke Toak Beng Sian Su. Tentu saja dia pernah mendengar nama Im Kan Gero O Ke dan tidak disangkanya sama sekali tidak akan melihat seorang di antara mereka berada di tempat ini. Memang dia dan Milana belum mendengar bahwa Im Kan Gero O Ke berada di dalam benteng lembah, Bahkan Kian Bu dan Hwe Ali sendiri pun belum tahu maka kedua orang muda ini tidak menceritakan tentang adanya Im Kan Gero O Ke itu kepada Milana. Baru dari Ceng-Ceng dan suaminya dia mendengar tentang mereka. Di tempat yang sunyi, tiba-tiba Ang Sio Chia berhenti dan menegur si Jangkung yang berjalan di depannya, Eh haha, kita mau kemana? Kesana. Kok Su menanti di sana, jawab si Jangkung itu sambil menuding ke arah sebuah pondok. Aneh, kenapa Kok Su tidak menanti di tempat tinggalnya sendiri Ang Sio Chia mengomelakan tetapi dia melangkah terus bersama si Jangkung. Setelah mereka tiba di depan pondok yang sunyi itu, tiba-tiba si Jangkung membuka pintu dan berkata, Mari kita menemui Kok Su, dia lalu memegang lengan gadis itu dan menariknya masuk, menutupkan kembali pintu itu, lalu dia menyeringai. Ang Sio Chia terkejut bukan main. Pondok itu kosong dan melihat sikap si Jangkung itu, jelaslah apa kehendaknya. Mau apa kau? Mana Kok Su? Biarkan aku keluar teriaknya, akan tetapi tiba-tiba tangannya sudah disambar oleh tangan Ngo Oke. Nona, sudah lama aku tergila-gila kepadamu. Eh, lepaskan aku mentah Ang Sio Chia, akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya terangkat ke atas dan dipegang oleh sebelah tangan saja, dia tidak berdaya melepaskan diri sama sekali, sedangkan tangan yang lain dari si Jangkung itu bergerak hendak merenggut pakaian Ang Sio Chia. Darah itu terkejut setengah mati, kakinya menendang ke depan, ke arah perut si Jangkung itu. Ges, huk, Ngo Oke melepaskan tubuh Ang Sio Chia dan tubuhnya terhuyung ke belakang, matanya terbelalak memandang ke arah gadis itu. Tak disangkanya bahwa tendangan Nona itu sedemikian kuatnya sehingga perutnya seketika terasa mulas. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya yang menghantam perutnya bukanlah kaki atau tendangan Ang Sio Chia melainkan sambaran angin pukulan yang dilakukan oleh Gak Bun Beng dari luar pondok. Pendekar ini mengintai dari jendela dan pada saat Ang Sio Chia menendang, dia telah membantunya dengan pukulan jarak jauh, tepat mengenai perut si Jangkung yang amat lihai itu. Orang lain yang disambar angin pukulan jarak jauh dari Gak Bun Beng, tentu akan remuk isi perutnya, akan tetapi Ngo Oke hanya merasa mulas saja sebentar. Marahlah Ngo Oke dan kini dia memandang kepada Ang Sio Chia dengan mati disipitkan dan mukanya berubah menyeramkan. Tunggu Ang Sio Chia yang cerdik cepat berseru. Ingat, aku telah menerima janji dari Sem Oke atau Kok Su bahwa kalau perjuangan ini selesai, aku akan diambil selir olehnya. Kau sama sekali tidak boleh ganggu aku. Mendengar ini, Gau Oke terkejut, akan tetapi dia lalu menyeringai. Kalau begitu, aku takkan membunuhmu, hanya mendahului mu apa salahnya. Heh, tendanganmu boleh juga. Ang Sio Chia sudah merasa heran sendiri betapa tendangannya tadi dapat membuat terlepas pegangan kakek Jangkung itu, bahkan membuatnya terhuyung. Akan tetapi kini melihat kakek itu melangkah maju, dia menjadi gentar. Kalau kau memaksaku, aku akan menceritakan kepada Kok Su, hendakku lihat apakah dia tidak akan marah dan menghukumu. Mendengar ini, Gau Oke menjadi ragu-ragu. Dia kena digertak dan dia mulai melihat bahaya kalau dia memaksa. Ah, Nona Manis, mari layani aku sebentar, aku tidak akan menyakitimu. Akan tetapi Ang Sio Chia sudah lari ke pintu. Kalau kau tidak menyentuhku, aku tidak akan bicara apa-apa kepada Kok Su katanya. Sehingga ketika Gau Oke hendak mengejar, si Jangkung ini kembali tertegun dan meragu. Ang Sio Chia terus berlari cepat dan teringat akan ini. Gau Oke mengejar, akan tetapi begitu keluar dari pintu pondok, dia jatuh menelungkup. Dia cepat bangkit dan mencaci maki ambang pintu. Akan tetapi diam-diam dia merasa heran sekali bagaimana dia. Seorang ahli berlari cepat dengan kaki yang panjang dan langkah yang tinggi, dapat tersandung pada ambang pintu sampai jatuh menelungkup. Setandia ia mengomel lalu pergi dari situ. Dia sama sekali tidak tahu bahwa yang membuatnya jatuh menelungkup tadi bukanlah ambang pintu melainkan Gak Bun Beng. Ang Sio Chia memasuki pondoknya dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melihat gelurunya rebah dalam keadaan tertotok. Selagi dia hendak menolong, tiba-tiba dari belakangnya, Gak Bun Beng sudah memegang lengannya dan pendekar ini lalu bertanya, Apa artinya janji koksel mengambilmu sebagai selir itu? Ang Sio Chia menjadi terkejut bukan main dan seketika mukanya menjadi merah. Pendekar ini tadi telah membayanginya dan melihat segalanya. Teringatlah dia akan tendangannya yang ampuh tadi dan dia menduga bahwa tentu pendekar sakti inilah yang tadi telah membantunya. Bun Beng memandang tajam dan tidak peduli melihat Nona itu marah, bahkan dia mengerahkan tenaga ketika Ang Sio Chia merontak untuk melepaskan tangannya sehingga pegangannya makin nerat dan Nona itu tidak berhasil melepaskan diri. Benarkah engkau menjadi calon selir koksu? Pendekar itu mawapa. Akan tetapi dia tahu akan gawatnya keadaan, apalagi melihat gurunya dalam keadaan tertotok tak berdaya, maka biarpun hatinya terasa panas sekali, dia menjawab juga dengan marah. Kalau aku tidak menggertak ngero oke yang gila itu, mana aku bisa lolos? Siapa sih yang sudi menjadi selir manusia macam koksu nepal? Dia berkata setengah berteriak saking marahnya karena dia dicurigai. S-S-S-T-T-T-T-T, jangan keras-keras berteriak bun Beng yang kini menjadi sibuk mendengar darah itu berteriak, karena kalau sampai terdengar orang tentu berbahaya. Biar aku berteriak. Biar diketahui semua orang, aku tidak sudi menjadi selir koksu. Sudahlah, aku bersalah telah mencurigarmu, Nona, berkata gak bun Beng sambil melepaskan pegangannya. Ansio Chia cemberut dan mengurut-urut lengannya yang terasa nyari karena dipegang rat-rat tadi. Habis gak tai hiak terlalu tidak percaya kepada orang si. Dan mengapa suhu menjadi begini? Maaf, maaf, sekarang aku baru percaya, kata gak bun Beng dan pendekar ini segera membebaskan totokannya yang membuat tubuh si Raja Maling menjadi lumpuh itu. Tau Wong dapat bergerak lagi dan dia pun memandang kepada pendekar itu dengan alis berkerut. Sungguh aneh sikap tai hiak yang terlalu tidak percaya kepada kami guru dan murid, katanya setengah menegur. Gak bun Beng kembali minta maaf dan Ansio Chia yang tahu bahwa gurunya merasa tak senang lalu cepat berkata, Sudahlah, suhu. Gak tai hiak merasa berada di benteng musuh, maka tentu saja dia terlalu berhati-hati. Tadi aku hampir celaka oleh Ngau Oke yang ternyata memancingku keluar dengan niat jahat. Untung ada gak tai hiak yang diam-diam membantu, kalau tidak, tentu muridmu ini seder celaka, suhu. Ansio Chia lalu menceritakan tentang pengalamannya yang hendak diperkosa oleh Ngau Oke dan betapa gak bun Beng telah menolong dengan ilmunya yang tinggi. Mendengar ini, lenyaplah rasa mendongkol di dalam hati Tau Wong. Dia lalu menjurah kepada gak bun Beng. Ahaha, terima kasih saya haturkan kepada gak tai hiak yang telah menyelamatkan murid saya. Gak bun Beng menggoyang tangannya dengan tidak sabar. Sudahlah, kita adalah orang sendiri, menghadapi musuh yang sama, maka perlu apa banyak sungkan lagi. Lebih baik jiwi menceritakan kepada saya tentang keadaan di dalam benteng ini dan siapa-siapa saja yang tertawan, siapa pula yang menjadi pembantu koksu, siapa di antara mereka yang lihai. Sebelum kita bicara, ku rasa lebih baik kalau gak tai hiak menyamar pula, agar tidak sampai mudah ketahuan musuh. Gak tai hiak dapat mendengarkan kami bercerita sambil melakukan penyamaran yang akan dikerjakan oleh suhu. Mendengar kata-kata muridnya yang cerdik ini, Tau Wong mengangguk. Memang sebaiknya demikian. Bentuk tubuh tai hiak tidak banyak selisihnya dengan saya, dan saya cukup dikenal di sini, kalau tai hiak menyamar sebagai saya, tidak akan dapat diganggu dan tai hiak dapat bergerak dengan leluasa pula. Gak Bun Beng setuju dan Tau Wong mulai mengerjakan muka dan pakaian Gak Bun Beng sehingga pendekar ini mulai dibentuk menjadi Tau Wong yang kedua. Sambil mengerjakan penyamaran itu, Tau Wong dibantu oleh muridnya lalu menceritakan semua keadaan di dalam benteng yang didengarkan penuh perhatian oleh pendekar itu. Bun Beng mendengar betapa putri Shanti Dewi tadinya juga tertawan di situ kini telah lolos secara aneh, tanpa ada yang tahu siapa yang menculiknya. Kemudian dia mendengar betapa pemuda Angtek Hoat Si Jari Maut juga berada di dalam benteng, betapa pemuda itu telah tertipu dan mengira bahwa Shanti Dewi masih berada di situ sebagai tawanan. Kami yang meriah seorang dayang menyerupai Shanti Dewi, kata Ang Siocia sambil tertawa. Yang dikira Shanti Dewi itu adalah seorang perempuan Nepal dan Angtek Hoat percaya sepenuhnya. Gak Bun Beng mengerutkan alisnya, hem, bocah itu ataknya aneh, juga memiliki kepandayan yang amat lihai. Lebih baik biarkan saja dia begitu, biarkan dia tertipu yang akan membuat dia tenang. Kalau dia tahu bahwa dia tertipu tentu dia akan membuat geger dan hal ini bisa membocorkan rahasia kita. Kemudian guru dan murid itu bercerita tentang usaha mereka yang sudah berhasil menghubungi Jenderal Kowal Yang. Sungguh kasihan sekali Jenderal yang gagah perkasa itu, kata Tawong, dia seperti seekor naga yang telah terjebak dalam kurungan. Seluruh keluarganya tertawan, maka mau tidak mau dia harus menuruti semua permintaan koksu. Akan tetapi, Jenderal Yang gagah perkasa itu tentu saja tidak mau tunduk begitu saja hanya untuk menyelamatkan keluarganya. Dia memiliki rencana yang amat hebat dan besar, dan hanya di dalam tangannya sajalah terletak siasat yang akan menghancurkan pemberontak ini, akan tetapi kepada kami pun dia tidak mau membuka rencana siasatnya itu. Tawong kemudian melatih Bundeng untuk bergaya dan bicara seperti dia supaya penyamarannya menjadi sempurna, baru pendekar sakti ini dibawa oleh Ang Xio Chia untuk menemui Jenderal Kowal Yang. Ketika bertemu dengan Gak Bun Beng sepasang metu Jenderal yang gagah perkasa itu menjadi basah. Dia tidak banyak bicara, hanya memegang tangan pendekar itu dan suaranya tergetar ketika dia berkata, Girang bukan menerasa hatiku dapat bertemu dengan Gak Tai Hiap di sini. Sekarang makin yakirlah hatiku bahwa aku akan dapat menghancurkan mereka ini dan keluarga ku akan dapat diselamatkan. Gak Bun Beng menekan tangan Jenderal itu. Percayalah, Go Answe, saya pasti akan membantu sampai keluargamu semua selamat. Mereka tidak berani terlalu lama bicara karena mereka tahu bahwa biarpun Jenderal Kowal Yang, Tawong dan Ang Xio Chia bebas dalam benteng itu, akan tetapi mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang selalu diawasi secara diam-diam oleh Kok Su. Gak Bun Beng yang menyamar sebagai Tawong lalu berpamit dan pergi lagi kembali ke tempat tinggal Tawong bersama Ang Xio Chia. Bukan hanya Jenderal Kowal yang berbesar hati dengan kehadiran Gak Bun Beng, juga Tawong dan muridnya merasa girang sekali. Mereka lalu mengadakan perundingan secara diam-diam untuk mengatur siasat kalau saat yang baik bagi mereka untuk bergerak sudah tiba. Kok Su Nepal merasa girang bukan main melihat hasil baik dari pertahanan Jenderal Kowal terhadap penyerbuan tentara kerajaan yang dipimpin oleh Milana. Berkali-kali serangan dari pasukan kerajaan itu dapat dihalau dan dipukul mundur. Dan pada malam itu, saking girangnya, Kok Su Nepal bersama-sama para saudaranya dalam gerombolan Imkan Gerowoke, kemudian mengadakan pesta kemenangan untuk menghormati dan menyenangkan hati Jenderal Kowal Yang. Pesta besar diadakan dan semua pembantu diundang. Gak Bun Beng yang menyamar sebagai Tawong menggantikan tempat Tawong yang juga tidak ketinggalan diundang, mendatangi tempat pesta bersama Ang Sio Chia. Pada kesempatan ini Bun Beng dapat melihat sendiri semua anggota Imkan Nying Gerowoke. Juga dia dapat memperhatikan pula Ang Tek Hoat, pemuda lihai yang berata aneh dan keras, keturunan dari Wan Keng Nying itu. Juga dia melihat Shanti Dewi palsu yang kelihatan sengaja dijauhkan dari para tamu lain oleh Kok Su Nepal. Diam-diam Gak Bun Beng merasa kagum kepada Tawong dan muridnya karena harus diakuinya bahwa dia sendiri pun tidak akan menduga bahwa wanita itu adalah Shanti Dewi yang palsu. Juga di dalam pesta itu, Kok Su Nepal memberi kesempatan kepada Jenderal Kau untuk bertemu dengan para keluarga Jenderal itu yang diperbolehkan menghadiri pesta. Karena Kok Su Nepal benar-benar merasa bersyukur dan gembira, bahkan dia mulai percaya kejujuran Jenderal Kau mempertahankan genteng, maka dalam kesempatan itu seng Jenderal diperbolehkan untuk beramah-tamah dengan keluarganya. Akan tetapi, pertemuan dalam pesta itu sungguh mengharukan hati Gak Bun Beng. Jenderal Kau yang tidak dapat menahan keharuan hatinya. Di depan begitu banyaknya orang, yaitu tokoh-tokoh pembantu dari Kok Su Nepal, juga di mana hadir pula Pangeran Baruhendra atau Pangeran Leong Biancu, Jenderal tua ini merangkul istrinya, lalu anak-anaknya dan semua anggota keluarganya seorang demi seorang. Ada beberapa tetes air mata menitik turun dari kedua matanya. Adegan yang mengharukan ini dipecahkan oleh suara Pangeran Leong Biancu. Kau Goanswe, pekerjaanmu sungguh baik sekali. Dan kalau sampai kita memperoleh kemenangan, tentu engkau dapat segera pulang ke kampung bersama keluargamu. Akan tetapi sayang, kita sekarang agaknya terancam bahaya. Kita telah dikepung musuh dan agaknya musuh hendak memperketat kepungan, membuat putus hubungan antara kita dengan dunia luar benteng. Jenderal Kau Liang lalu meninggalkan keluarganya, menghadapi Pangeran itu dan berkata, harap Pangeran tidak berkecil hati. Saya dapat menghadapi kepungan itu. Hahaha, hal itu tidak perlu dikhawatirkan, Pangeran. Berkat siasat Jenderal Kau Liang yang sudah lama memperhitungkan kemungkinan bahaya ini, gudang-gudang kita telah penuh dengan ransum kering yang akan cukup untuk kita pakai selama satu tahun, dan tidak mungkin musuh dapat bertahan mengetung kita selama itu dan sudah tentu pula Kau Goanswe telah memiliki siasat lain untuk menghadapi pangerungan musuh, kata Ban Hwe Asenjin atau Laksapatma, koksu dari Nepal itu. Kong Kong, kenapa pula Kong Kong menangis? Ayah dan LBU selalu bilang bahwa Kong Kong adalah seorang yang gagah perkasa, dan ayah ibu bilang bahwa seorang yang gagah pantang menangis. Mengapa Kong Kong menangis tiba-tiba terdengar suara nyaring ini yang membuat semua orang memandang kepada Chin Leong, karena bocah itulah yang mengeluarkan suara nyaring ini. Jenderal Kau sendiri menoleh dan mukanya menjadi merah sekali ketika dia memandang kepada cucunya itu. Diam-diam gak Bun Beng memandang kagum kepada anak itu. Dia dapat menduga bahwa tentu anak itulah yang oleh Ang Sio Chia diceritakan sebagai anak dari Sinaga Sakti Gun Pasir, putra dari Kau Kok Chu dan Ceng Ceng. Seorang bocah yang hebat, pikirnya. Dan dia dapat mengerti betapa perih perasaan hati seorang gagah seperti Jenderal Kau mendengar teguran seperti itu keluar dari mulut cucunya yang masih kecil. Melihat keadaan yang menegangkan yang ditimbulkan oleh kata-kata anak kecil itu, Kok Su Nepal lalu mengambil tindakan halus. Dia lalu menyuruh pengawal mengantar kembali semua keluarga Kau, juga termasuk Shantidewi Palsu, untuk kembali ke tempat mereka dan meninggalkan ruangan pesta itu. Ang Tek Hoat yang sejak tadi belum berhasil mendekati Shantidewi merasa kecewa, akan tetapi dia tidak melakukan sesuatu. Bagi pemuda ini, sudah cukuplah kalau dia dapat melihat kekasihnya itu dalam keadaan sehat dan selamat. Pesta dilanjutkan sampai lewat tengah malam. Jenderal Kau minum sampai mabuk, dan melihat ini, Gak Bun Beng yang menyamar sebagai To Wong lalu bersama Ang Syochia merangkul Jenderal Kau dan membawanya kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan mengantar Jenderal Kau ini sampai tiba di kamarnya, mereka berunding. Perundingan singkat itulah yang membuat Panglima Milana akhirnya dapat menemukan surat pemberitahuan dari Jenderal Kau ketika pada keesokan harinya kembali Milana mengerahkan pasukannya menyerbu. Anak panah mengandung surat itu adalah anak panah yang diluncurkan oleh Gak Bun Beng yang menyamar sebagai To Wong dan yang dalam perang anak panah itu ikut pula membantu menahan musuh. Maka sudah terjadi permufakatan antara mereka berempat untuk membakar gudang-gudang ransum sesuai dengan rencana yang diatur oleh Jenderal Kau. Mereka diharuskan menanti tanda yang akan diberikan oleh Jenderal itu. Ketika terjadi penyerbuan yang terakhir itu, Kau Kok Chu dan Cheng Cheng menggunakan keadaan yang ribut untuk menyelunduk masuk. Suami istri ini adalah orang-orang yang berkepandayan tinggi, maka tidak sukar bagi mereka berdua untuk menyelunduk masuk benteng lewat tembok tinggi di samping kiri agak jauh dari tempat penyerbuan pasukan kerajaan. Ang Siocya yang memang ditugaskan oleh Jenderal Kau untuk selalu meneliti tanda-tanda rahasia, menyambut datangnya kawan-kawan, dapat melihat kedatangan suami istri ini yang tanpa mereka sadari telah menginjak alat-alat rahasa pribadi Jenderal Kau sehingga Ang Siocya dapat mengetahui kedatangan mereka dan menyambut. Maka terkejutlah suami istri itu pada saat mereka meloncat turun dan menyelinap di antara kegelapan bayangan pohon, tiba-tiba ada sesosok tubuh ramping berkelebat di susu suara Ang Siocya yang halus. Kau tai hiap dan li hiap, cepat kesinilah. Suami istri itu memandang tajam, alis mati mereka berkerut penuh curiga. Melihat sinar mata pendekar itu mencorong, Ang Siocya bergidik dan cepat dia mendekati sambil berbisik, harap tai hiap jangan curiga, saya adalah utusan dari Jenderal Kau. Cepat, kesinilah. Kau kok cu dan ceng-ceng kemudian cepat mengikuti Ang Siocya menuju ke sebuah kandang kuda dan mereka memasuki sebuah kamar sederhana di belakang kandang kuda itu. Harap kalian bersembunyi dulu di sini sampai keributan dari perang di luar itu selesai, nanti jiwi akan dapat bertemu dengan suhau, yaitu Heksin To Wong, Gak Bun Beng Tai Hiap, dan dengan Jenderal Kau sendiri. Mendengar ucapan itu, giranglah hati kau kok cu dan istrinya. Akan tetapi ceng-ceng yang sudah tidak sabar lagi menanti berkata, jadi engkau adalah murid To Wong dan engkau bekerja sama dengan ayah mertuaku, Ang Siocya mengangguk. Nama saya Kang S.W.I.H.W.A. dan saya bersama Suhu secara terpaksa menjadi pembantu-pembantu di sini, lalu dengan singkat dia menceritakan betapa dia dan Suhunya bertemu dengan Sumakian Bu dan Kim Hwe Eli, dan betapa mereka berdua membantu dua orang muda itu berusaha untuk membebaskan Shanti Dewi sehingga akhirnya mereka berdua tertawan. Untuk menyelamatkan diri, terpaksa kami berdua pura-pura menakluk dan membantu Kok Sunipal. Namun diam-diam kami mengadakan hubungan dan membantu Jenderal Kau Liang. Hati ceng-ceng girang sekali. Dia memegang tangan Ang Siocya dan berkata, Adik yang baik, kalau begitu harap kau cepat membawaku bertemu dengan puteraku. Ang Siocya mengangguk. Harap kau suka bersabar, Enci. Dalam keadaan ribut seperti ini, Kok Su telah memerintahkan para pengawal untuk menjaga para tawanan dengan ketat. Sebaiknya nanti saja jika keadaan sudah meredah, Enci tentu akan dapat bertemu dengan puterah Enci yang gagah itu. Akan tetapi Enci harus menyamar, jangan khawatir, aku mempunyai akal untuk mengaturnya. Kau Kok Su juga menasehati istrinya agar bersabar dan menanti saat baik, karena sekali saja mereka itu gagal sehingga diketahui musuh, hal ini mungkin sekali akan membahayakan semua keluarga mereka. Seperti telah diceritakan di bagian depan, penyerangan tentara kerajaan di bawah pimpinan putri Milana kembali mengalami kegagalan dan setelah menerima surat yang dikirimkan oleh Jenderal Kau melalui anak panah yang dilancarkan diam-diam oleh Gak Bun Beng yang menyamar sebagai Tawong, Milana lalu menarik mundur pasukannya, lalu membagi-bagi pasukannya untuk melakukan pengepungan dengan ketat. Gak Bun Beng lalu dipanggil oleh Ang Sio Chia untuk menemui suami istri itu. Mereka berunding dan ceng-ceng lalu dirias oleh Ang Sio Chia, menyamar menjadi dia sendiri. Tak lama kemudian di ruangan itu telah ada dua orang Ang Sio Chia yang kembar segala-galanya. Sebaiknya Kau Tai Hiap bersembunyi saja di sini, menyamar sebagai pembantu penjaga kandang, kata Tawong dan si naga sakti gulun pasir ini mengangguk karena dia pun tahu bahwa dia tidak mungkin dapat menyamar. Lengan kirinya yang buntung itu tidak memungkinkan dia menyamar sebagai orang lain. General Kau Liang sendiri merasa girang mendengar bahwa putranya yang amat diandalkannya, yaitu Kok Chu, bersama istrinya, telah tiba di dalam benteng. Betapapun rindu rasa hatinya, namun dia tidak mau bertemu dengan putra atau mantunya. Amat berbahaya untuk membiarkan Kok Chu muncul di depan umum, karena putranya itu pernah membuat gegar di situ. Dia hanya memesan melalui Gak Bun Beng yang menyamar sebagai Tawong dan yang dapat mudah menghubunginya, memesan agar mereka semua jangan sekali-kali melakukan gerakan lebih dulu secara lancang. Kalian harus menanti sampai terjadi pembakaran gudang-gudang ransum secara berhasil. Musnahnya gudang ransum akan menghancurkan pertahanan mereka, dan setelah itu barulah aku akan memberi tanda kepada Putri Milana untuk melakukan penyerbuan besar-besaran, demikian pesan General Kau Liang yang telah mengatur rencana. Anehnya, General ini tidak pernah mau membuka siasatnya secara terperinci sehingga orang-orang gagah itu hanya dapat menduga-duga saja siasat apa yang akan digunakan oleh General itu untuk menghancurkan pertahanan benteng yang demikian kuatnya itu di samping membakar gudang-gudang ransum. Putri Milana mentaati pesan dari General Kau Liang. Dia lalu mengatur pasukannya, mengepung benteng itu dengan ketat dan tidak melakukan penyerbuan lagi, hanya kadang-kadang saja dia membiarkan pasukan-pasukan itu mengacau benteng dengan hujan anak panah, kemudian mundur dan kembali menjaga dengan ketat sehingga pihak musuh di dalam benteng tidak akan mungkin dapat mengadakan hubungan dengan luar benteng. Namun, hati Putri Perkasa itu makin tidak sabar setelah menanti sampai beberapa hari, belum juga terjadi kebakaran di dalam benteng dan belum juga ada tanda dari General Kau untuk memulahkan dia melakukan penyerbuan. Gak Bon Beng, Milana, Hexin To Wong, Ang Xio Chia, Kau Kok Chu, dan Cheng Cheng dapat menanti dengan sabar sampai General Kau Liang memberi isyarat, dan mereka semua itu percaya penuh akan kelihayan Seng General mengatur dan menjalankan siasatnya. Akan tetapi ada beberapa orang muda yang tidak tahu akan hal ini dan tidak dapat menanti. Malam itu terjadilah kegemparan besar di dalam benteng ketika empat orang muda menyelunduk masuk dan membuat semua penjaga di dalam benteng menjadi geger. Mereka itu bukan lain adalah Sumakian Li dan Teng Xiang In yang menyelunduk masuk dari dinding timur, dan Sumakian Bu bersama Kim Hue E Li yang menyelunduk masuk dari dinding barat. Mula-mula terdengar teriakan-teriakan para penjaga di dekat dinding benteng sebelah timur oleh karena ada tanda rahasia yang terpijak orang di atas tembok. Para penjaga menghujankan anak panah pada dua sosok bayangan orang yang bergerak cepat bukan main, namun semua anak panah itu luput dan dua sosok bayangan orang itu cepat menyap dalam kegelapan malam di sebelah dalam benteng. Waktu itu sudah lewat tengah malam, sebagian besar penjaga sudah mengantuk, maka tentu saja mereka menjadi gempar ketika tiba-tiba terdengar tanda bahaya. Juga para tokoh lihai yang berada di dalam benteng itu sering tak bangun dan melakukan pengejaran dan pencarian. Namun, dua sosok bayangan orang yang dikabarkan menyelunduk ke dalam benteng itu telah lenyap. Selagi para tokoh dan penjaga mencari-cari, tiba-tiba terdengar tanda bahaya di sebelah barat, menandakan bahwa ada pihak musuh menyelunduk masuk melalui dinding barat pula. Maka keadaan menjadi makin gempar, para penjaga lari ke sana sini, para tokoh berkelebatan ke sana sini mencari-cari karena dikabarkan bahwa dari dinding sebelah barat ini pun menyelunduk masuk dua sosok bayangan manusia yang memiliki gerakan luar biasa gesitnya. Gegerlah seluruh benteng. Koksu sendiri sampai terbangun dari tidurnya kemudian dia sendiri bersama para saudaranya memimpin pengejaran dan pencarian terhadap empat orang penyelunduk yang dikabarkan oleh para penjaga amat lihai itu. Tentu saja sukar bagi empat orang muda itu untuk dapat menyembunyikan diri terus-terusan di dalam benteng setelah para penjaga dan para tokoh yang berkepandaian tinggi itu mencari dengan penuh semangat. Beberapa kali mereka keperguk oleh para penjaga yang mencari-cari sehingga mereka terpaksa memergunakan kepandaian dan lari lagi, dikejar-kejar dan lenyap lagi sehingga keadaan menjadi makin kacau balau. Suma Tian Bu dan Kim Hwee Li melarikan diri ke sebelah dalam. Berkat adanya Hwee Li yang mengenal baik seluruh tempat di dalam benteng, maka mereka berdua lebih mudah untuk bersembunyi. Hwee Li hendak mengajak Tian Bu untuk pergi mencari dan menangkap pangeran Leong Bian Chu. Kita bekuk dia dan dengan dia menjadi sandera, kurasa kita akan dapat menaklukan mereka semua, kata Hwee Li. Kau tangkap dia dan betapapun lihainya, aku yakin engkau akan dapat menang dan membuat dia tidak berdaya, Tian Bu. Kemudian kita seret dia keluar dan ancam Kok Su dan yang lain agar suka membebaskan jenderal kau dan keluarganya. Hem, mana mungkin begitu mudah? Kalau Kok Su menolak. Apa? Menolak. Kita ketuk kepala si hidung kakak tua itu sampai dia minta-minta ampun. Dia adalah seorang pangeran Nepal, mustahil Kok Su tidak akan melindunginya dan mengalah. Kita kan hanya minta tukar orang? Hem, kau benar juga, tapi hati-hatilah, karena pangeran itu tentu terjaga kuat. Jangan kau bertindak ceroboh sehingga belum kita berhasil, engkau akan tertangkap lebih dulu. Cerwet amat sih, kau ikut aku saja. Mari, tangkap penjahat tiba-tiba terdengar bentakan dan seorang perwira meloncat ke depan menyergap mereka, diikuti oleh enam orang prajurit. Teriakannya ini diikuti oleh teriakan-teriakan enam orang prajurit itu sehingga keadaan menjadi gaduh. Sialan. Diam kau. W.E. Lee berseru, tubuhnya mencelap ke depan, ke arah perwira itu dan sebelum perwira itu sempat melindungi dirinya, W.E. Lee sudah menampar. Telapak tangan kirinya yang berkulit halus dan hangat itu mengenai telinga kiri si perwira dan terasa olehnya bagaikan kilat menyambar, panas dan membuat matanya melihat seribu bintang runtuh. Dia terpelanting dan roboh tak sadarkan diri. Ketika W.E. Lee membalikan tubuh untuk menerjang enam orang prajurit itu, dia melihat betapa enam orang itu telah roboh semua oleh Tian Bu, padahal dia tadi tidak mendengar apa-apa. Entah apa yang dilakukan oleh Tian Bu kepada enam orang itu sehingga mereka roboh tanpa mengeluarkan suara dalam waktu secepat itu. Kau boleh juga W.E. Lee memuji. Mari. Keduanya lalu meloncat dan menyusup di dalam kegelapan di antara bayang-bayang pohon dan kumah-rumah di dalam benteng. Tempat itu segera menjadi gempar ketika beberapa orang penjaga menemukan tujuh orang yang roboh pingsan itu, roboh tanpa terluka. Akan tetapi pemuda dan darah yang merobohkan mereka itu telah pergi jauh. Bukan pergi untuk menjauhkan diri dari bahaya, sebaliknya malah karena tiba-tiba saja muncul koksu sendiri di depan mereka. Koksu Nepal yang diiringkan oleh sepasukan pengawal pribadinya yang berjumlah dua losin orang. Bukan main marahnya koksu ketika melihat bahwa dua orang yang membuat kacau benteng itu bukan lain adalah si Luman Kecil dan Kim Hwee Lee. Kiranya kalian datang kembali mengantar nyawa bentaknya. Tian Bu, kau hadapi si botak menjemukan ini, biar aku menghajar pasukan tikus merah itu. Para pengawal pribadi koksu memang memakai seragam merah, sesuai dengan si kakek botak yang juga memakai mantel merah. Tian Bu tidak sempat menjawab karena pendeta Laksapatma atau Ban Hwe Asenjin itu memang sudah menerjang ke depan dan menggerakkan kedua lengannya yang amat panjang itu. Hem Tian Bu mendengus dan dia sudah menggerakkan tangan menyambut dengan pukulan saktinya. Namun, koksu Nepal yang sudah pernah merasakan kelihayaan pemuda ini tidak mau mengadu tenaga, melainkan menggerakkan tubuhnya berpusing dan tubuh itu segera berubah menjadi tubuh yang berlengan banyak sekali karena dia berpusing seperti gasing. Semua tangan yang menjadi banyak itu menyerang dan mengirim pukulan, tamparan, dan totokan-totokan maut ke arah tubuh Tian Bu. Si Luman kecil maklum pula akan kehebatan lawan ini, maka dia tak berani memandang rendah. Cepat dia mengerahkan ginkangnya yang istimewa, tubuhnya berkelebatan seperti cahaya klat kesana-sini, menghindarkan diri dari semua serangan, kemudian membalas dengan pukulan-pukulan yang tidak kalah hampuhnya. Akan tetapi kakek botak yang liai, orang ketiga dari Imkang Gerowoke itu pun dapat menghindarkan diri dan kadang-kadang menangkis hingga berkali-kali terjadi pertemuan tenaga yang membuat keduanya terpental saking kuatnya tenaga sinkang yang bersembunyi di kedua tangan masing-masing. Terima kasih telah menonton!